Aula ya salli wa sallim ta'imad abada ala habibika khairil anjikun li Kurang ajar, Bazar sebut Ustadz Abdul Somad Pelawak, UAS, kalian yang mau serius datanglah Malam ini saya belajar dari seorang yang bernama Abdul Somad Seseorang yang awalnya dari bukan siapa-siapa mendadak menjadi selebriti di bidang dakwah Pengikutnya ratusan ribu, ceramahnya ditonton jutaan views Itu karena ia pintar memadukan dakwah dengan gaya melucu Seharusnya dengan semua kelebihan itu ia punya tanggung jawab yang sangat besar Bisa, harta tak ada, kuasa tak ada, ku tinggal suara, suara ku tak ada, mati aja lah Apa lagi yang akan kita bawa menolong agama Allah? Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah yang surkum, dia akan menolong kamu Gara-gara ceramah inilah orang yang mendengar itu Ini sekarang banyak orang dengar ceramah saya ini Bukan mau mencari petunjuk hidayah Kamu kira-kira kapan dia terselip? Kapan dia tersalah? Seribu orang TSE Indonesia ini Hai orang-orang yang mendengar ceramah mau mencari-cari kesalahanku Seribu orang TSE Indonesia ini Yang dipilih Al-Azhar seratus orang Ini Raja Muhammad V Punya anak namanya Hasan II Hasan II Raja Merokok membuat sekolah Namanya Darul Hadis Yang bisa masuk ke Darul Hadis itu setahun cuma 20 orang Yang 20 orang itu 15 orang Maroko Yang 5 orang diperebutkan seluruh dunia Satu dan yang 5 orang ini Dari 20 orang itu Yang masuk tahun 1909-2004 Dari 20 orang yang masuk 2004 Masuk 2004 Yang selesai setahun 10 bulan Yang paling cepat selesai di antara 20 orang Jadi kalau kalian lihat pula yang hanya modal buat-buat status pendek dipilarkan orang Teru terkenal Dari 25 tahun dari AMJI Adon Marokin Cooperasiong Internasional BBM punya 5 tahun jatah besi suasai Saya habiskan baru 2 tahun Sekarang jatah saya 3 lagi di Maluku Kenapa tak lanjut? Kenapa balik? Saya diterima, hirai saya tinggi Kenapa balik? Mak saya menelepon Balik kau kau sudah terlalu lama Aku tak mau kau balik Aku almarhumah Tak ada benar Maka saya balik Itu sebabnya saya tak betul Jadi banyak orang yang Saya tak betul Kenapa tak betul Lama-lama tanya Naik dulu saya tak betul Bapak ini yang diberikan Allah Semuanya berkata Oleh sebab itu Ini ke depan Ini mesti Tidak bisa sekedar ceramah-ceramah saja Dari atas umat ini Mesti diikat dengan aduan Dari bawah umat ini ceramah ini Kutbah Jum'at Tausia Kultum Ceramah paling banyak Di Bikan Baru Tunggu Jinnah Rahman 1 bulan Ramadhan 6 kali ceramah Suhu Suhur Asar Maghrib Talawih Ta'ajib Malam 6 kali ceramah Banyak pejabat-pejabat Perusahaan PT Keluar dari Riau Menangis Sedih meninggalkan Riau Sering banyak yang penceramah Penceramah Riau Spesialis-spesialis Ada spesialis Quran 14 tahun Mengkaji Quran Menulis tafsir Doktor Mustafa Omar Tafsir Ma'arifah Pakar hadis Hadis-hadis-hadis-hadis Doktor Dasmanyak Yang ma'ali Hadis-hadis-hadis-hadis Ada lagi Ustaz Zul Henry Rais Senang-s3 Adis-hadis-hadis-hadis Asli Putra Bumi Riau Ada lagi Peking saja Peking, Peking, Peking S1, Peking, S2, Peking, S3, Peking 13 tahun Di kota terbina Doktor Omar Di Muhammad Saleh Mukti kota Bukan baru Dan Mukti kompatian Rokan Hulu Diangkat belu beliau Dalam marupat yang lama Kurang ajar Bazar sebut Ustadz Abdul Somad Pelawak UAS Kalian yang mau serius datanglah Ustadz Abdul Somad menjadi satu di antara ulama yang pengikutnya cukup banyak di Indonesia Sebagai satu di antara day senior di Indonesia Banyak pengalaman pahit manis yang dialami pria yang akrab di sapa UAS saat berdawah Sebuah pengalaman yang tidak akan pernah dilupakan oleh UAS saat ia diledek oleh seorang netizen Menyebut jika UAS termasuk pelawak Hal tersebut diungkapkan oleh UAS dalam sebuah video yang di upload di kalan Youtube Kodamara TV UAS menyebut jika ia pernah membaca sebuah komentar di media sosialnya yang menghinanya sebagai Ustadz Pelawak Ada beberapa komen di Youtube, Instagram dan Facebook saya Ditulis di situ jangan dengarkan Ustadz Pelawak Kata UAS Kurang ajar Bazar sebut Ustadz Abdul Somad Pelawak UAS Kalian yang mau serius datanglah Ustadz Abdul Somad menjadi satu di antara ulama yang pengikutnya cukup banyak di Indonesia Sebagai satu di antara day senior di Indonesia Banyak pengalaman pahit manis yang dialami pria yang akrab di sapa UAS saat berdawah Sebuah pengalaman yang tidak akan pernah dilupakan oleh UAS saat ia diledek oleh seorang netizen Menyebut jika UAS termasuk pelawak Hal tersebut diungkapkan oleh UAS dalam sebuah video yang di upload di kalan Youtube Kodamara TV UAS menyebut jika ia pernah membaca sebuah komentar di media sosialnya Yang mengginanya sebagai Ustadz Pelawak Ada beberapa komen di Youtube, Instagram dan Facebook saya Ditulis di situ jangan dengarkan Ustadz Pelawak Kata UAS Kurang ajar Bazar sebut Ustadz Abdul Somad Pelawak UAS Kalian yang mau serius datanglah Ustadz Abdul Somad menjadi satu di antara ulama yang pengikutnya cukup banyak di Indonesia Sebagai satu di antara day senior di Indonesia Banyak pengalaman pahit manis yang dialami pria yang akrab di sapa UAS saat berdawah Sebuah pengalaman yang tidak akan pernah dilupakan oleh UAS saat ia diledek oleh seorang netizen Menyebut jika UAS termasuk pelawak Hal tersebut diungkapkan oleh UAS dalam sebuah video yang di upload di kalan Youtube Kodamara TV UAS menyebut jika ia pernah membaca sebuah komentar di media sosialnya yang mengginanya sebagai Ustadz Pelawak Ada beberapa komen di Youtube, Instagram dan Facebook saya Ditulis di situ jangan dengarkan Ustadz Pelawak Kata UAS Kurang ajar Bazar sebut Ustadz Abdul Somad Pelawak UAS Kalian yang mau serius datanglah Ustadz Abdul Somad menjadi satu di antara ulama yang pengikutnya cukup banyak di Indonesia Sebagai satu di antara day senior di Indonesia Banyak pengalaman pahit manis yang dialami pria yang akrab di sapa UAS saat berdawah Sebuah pengalaman yang tidak akan pernah dilupakan oleh UAS saat ia diledek oleh seorang netizen